Halo teman-teman, yoi ini sekarang skinnya pake viking dulu ya Jadi kita bakalan ngebahas beberapa konsep desa di beberapa biom nih Sekarang kita bakalan bahas desa suam, desa rawa-rawa yoi Waktu ada yang nanyain waktu saya ngebahas tentang desa di 1.14 ada yang nanya tentang desa jungle Nah sebenernya yang teman-teman lihat mungkin adalah konsep desa jungle Soalnya kalau semua desa di biom yang saya tunjukin itu sesuai dengan sama ininya ya Apa namanya, gamepedianya ya Saya nggak tau kalau beneran ada si desa jungle-nya, kayaknya sih belum deh Ya ntar mungkin diapil yang terbaru mungkin Nah sekarang kita lihat dulu nih, ini konsep ada yang bikin desa di rawa-rawa Kita lihat dulu, waduh ini apa lagi nih Kita lihat dulu, oh ini kartu grafer Ternyata kartu grafer rumahnya unik ya Jadi kayak ini emang, oh iya udah malu makanya dia tidur Waduh, wah lampunya, lampunya tuh kayak lampu taman gitu Ini minimalis sekali Rumah-rumahnya, wah ini ada ini juga Kayaknya kita terangin dulu ya, ini terlalu gelap soalnya nih Wah ini ada blast furnace Oh dia kayak dibuka gitu ke atas biar asapnya makin lama makin ke atas Jadi awan kinton, kita menjadi awan kinton Wah ini bener-bener di rawa-rawa gitu Cuman saya nggak ngerti nih, kenapa terang sendiri nih bawaan map-nya soalnya nih kayaknya Padahal udah pake, apa namanya, texture pack standar Cuman ini, nggak ngerti nih kenapa terang sendiri emang bawaan map-nya Wah ini keren banget dia kayak rumah panggung gitu Wah di rawa-rawa nih, cocoknya kalau di rawa-rawa tuh ada ini, ada buaya gitu Itu keren kayaknya ya, isian juga di warga desa yang terdimakan lagi Ini farmer-nya terus, wah ini kartografi table, baru liat saya Waduh, kita coba jalan-jalan lagi, wah ini lampunya bener kayak lampu taman gitu Ini ada gara-gara pake lantern yang baru ya, makanya keren keliatannya Wah ini bangunannya apa nih Oh ini church-nya ya, wah ini ada cleric-nya Kenapa diberdiri di atas Waduh si cleric Disini didominasi sama ini ya Apa namanya, terracotta hijau sama diordid ya Smooth diordid, waduh Wah ini emang rumahnya simpel, cuman liat nih, bentuk bangunan luarnya Ini kayak jamur, tapi emang keren sih maksudnya Ini gak ngerti, padahal sama nih ya Sama-sama stair, cuman yang tengah kenapa bisa gelap gini Saya gak ngerti nih yang bikin map-nya nih, yang jago nih, jago Apa namanya, desain-desain begini nih Wah Ini emang, apa namanya, simpel Cuman, apa namanya, dia mainnya warnanya hijau gelap gitu ya Gara-gara mendekati warna rawa-rawa Karena kalau misalnya warnanya kuning, lebih ke kayak savana gitu mungkin Ini ada belnya disini coba Di atas sungur ternyata Wah, kok sekarang lebih responsif ya Pillager-nya lebih langsung gitu loh Maksudnya sigap, gak kayak yang sebelum-sebelumnya Kadang-kadang ada yang gak mau masuk Waduh Wah disana kita melihat adanya pillager outpost Ini adalah post gambling-nya pillager Ini apa nih Oh deh kayaknya ada struktur-struktur gitu juga di luarnya ya Ini mohon maaf nih ya Saya baru lihat soalnya Ini adalah pillager outpost Di atas nih buat nongkrong-nongkrong Tuh kan, ini ada ininya juga tempat latihannya Kayaknya buat target-targetnya gitu Wah disini ada kaya, jualan kaya pillager ya Nah ini desa yang biasanya buat perbandingannya ya Ini bener-bener Apa namanya Generatenya asli dari sananya Wah Wah ya ini desa yang beneran ya Oke ini adalah desa di mesa Waduh Kita lihat nih ya di jalannya Wah ini desa mesa mirip desa ini ya Desa desert ya Cuma ini keren juga Gara-gara di mesa jadi kelihatannya kaya Apa oran-oran gitu Mirip warna Eh ini akasya ya Wah ini dia nih Si farmernya ada ininya apa namanya Di atas kepalanya loh Aduh ada kaya Apa namanya Siapa Bando Bando itu maksudnya Wah ini apa nih Oh weapon smith Ini giniin Peralatan-peralatan Kayak blacksmith gitu ya Wah ini keren Tipe bangunannya Keren juga Kayak temple gini Wah ini pake red sand stone semuanya Soalnya kan Apa namanya Red sand stone kan Red sand aja adanya kan di mesa ya Kebanyakan ya Wah ini keren juga Gak ada kaya pot bunga-pot bunga gini Rapi ya Desainnya keren nih Kayak buat tempat berkumpulnya gitu Wah terus Wah ini emang Sebenernya dia cuman main ini doang ya Main red stone doang ya Cuman keren banget Maksudnya ada kiciri khasnya gitu loh Wah bener-bener di mesa Tapi emang Lebih deket Kalau saya liat Lebih condong ke ini ya Ke desert ya Wah ini pasti Ya bacer ya Ini ada smokernya soalnya Ini di belakang buat Binatang-binatangnya udah abis nih kayaknya Wah itu kenapa iron golemnya Kenapa dia mau pergi dari sini Kayaknya dia udah capek kayaknya Menjaga Desanya terus mau berenang kayaknya Nah disini gak ngerti Kenapa nih iron golemnya Kayaknya agak error diket dia Kita coba Liat-liat lagi Wah ini masih rumah Rumahnya emang Lebih condong ke tipe-tipe desert Cuman yang ngebedain ya Dia soalnya kan Red sand ya Makanya dia pake Red sand semuanya Ini kayaknya udah ya Saya lupa lagi Tadi ya mana lagi Wah ini Ininya Ini ya Apa namanya Jendelanya bener-bener Lobang dia ini Wah yang ini juga Wah ininya keren sih Tempat berkumpulnya Wah terus ini ya Bagian atasnya belum kita tunjukin Wah Gokil emang Kayak desert Cuman kayak Apa Ya beda sih Ada ciri-ciri Tersendiri Nah kayak gini nih Farmnya Beda cuman Warnanya dia Dia bener-bener mainnya Wah ini ada kucingnya disini Dia mainnya warna Orange Red sand ya Orange Red sand aneh Maksudnya main warna red sand Soalnya disebut red sand Cuman warnanya Warna Oh red Aduh Wah ini Inilah dia Apa tadi namanya Desa Mesa Wah panjang ya Oh enggak Sampai sini doang Wah tapi lumayan juga Keren juga nih Kalo misalnya banyak gini Wah ini dia lagi merenung nih Ininya cuman 2x3 Sawahnya dia merenung Aduh kenapa Sawah saya segini gitu ya Ini kabur Aduh Wah ini baru Ini adalah Desa jamur Gokil Wah ini apaan nih Ini kayaknya salah ya Eh kita Tambah lagi deh Siapa tau ntar Mulah Kenapa-kenapa lagi Wah ini ada villager nya Ini farmer kenapa jauh Eh viserman Saya kira Farmer Oh disini dia mancing tuh Ada ikannya Ini ada barel-barel Kumpulan Apa kumpulan Barel-barel Ini viserman juga Oh ini dia Ini ya Biasa jamurnya Emang kan kalo jamur kan pulau ya Mas Romaylan ya Berarti orang datangnya Kalo gak pake Algetra ya pake Bot Harusnya Kecuali pake Apa namanya Kuda gitu ya Kuda berenang Bagaimana ceritanya Wah ini keren nih Jadi atapnya bener-bener kayak Atasnya jamur Terus temboknya tuh kayak Ininya apa namanya Gagang Gagang lagi Apa tiang jamurnya itu Wah Ini juga ada yang coklat Waduh konsepnya bener-bener Mantap jiwa Melegenda Membahana Jihui Ulala Lihat sebelah sini Oh ini weapon smith juga Ini ternyata ya Dia cuman Ininya Mirip ini Weapon smithnya Yang ada di Taiga ya Wah ini Kita liat-liat dulu Disini Wah ini Dia emang Mainin Maksudnya Wah ini apaan Ada tipe-tipe Jamur yang Aneh juga ini Wah ini kayaknya Churchnya juga nih Nah kan ini ada yang masuk Pasti cleric ya Nah ini dia Harusnya cleric tuh Bisa ngelawan zombie Harusnya punya magic gitu Misalnya Mau ini jadi apa coba Wah ini keren juga Malah kayak temple ya Desainnya loh Jadi Nyampur gitu Si merah sama si Coklatnya Wah ini kosong nih Bisa berdua Wah Tapi sekarang semua Lampunya dia Ini gara-gara Ini ya Apa namanya Saya gak ngerti Kalau desa asli Saya lupa lagi Pakai lantern juga Apa Eh maksudnya Udah gak pake torch lagi Pakai lantern semua ya Waduh Ini siapa lagi Armorer Waduh yang bikin armor Ini adalah Oh stone mason nih Paling rare nih Kalau di java tuh Mason doang Kalau gak salah Cuman kalau di bedrock nih Stone mason Wah ini Bacer belakangnya Waduh Malah kosong Laku berarti Si Mushroomnya ya Mushroom Maksudnya ya Bukan mushroom Mushroom itu jamurnya Ini ada sawahnya juga Sini Kosong Ini Dia emang Lebih Kemainin Nah ini kayaknya Gak usah kira Spons ini sama ya Padahal master Cuman dia emang Ganti warnanya Saya gak ngerti nih Jago-jago Yang bikin mapnya ya Waduh Nah disini ada Boca mushroom Waduh Ini keren sih Soalnya Jadi kayak apa ya Kayak istana aja Soalnya gara-gara Atapnya tuh merah ya Jadi kelihatannya Uniknya juga Bener-bener kayak Istana kecil-kecil gitu loh Kayak di Sugar Rush Gitu pokoknya Oke lah Kayaknya sampe sini aja Untuk Ini ya Review Beberapa Desain desa Di beberapa biom Coba temen-temen Komentar di bawah Bagaimana Menurut temen-temen Desanya Oke kayaknya sampe sini dulu Terima kasih Jangan lupa untuk like Share dan juga komen Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye